Lalu pemirsa siapa saja yang wajib terdaftar dalam program tabungan perubahan rakyat dan berapa besaran iuran yang harus disetor oleh peserta? Kami tampilkan informasinya pemirsa setiap pekerja berusia minimal 20 tahun wajib menjadi peserta tabungan perubahan rakyat atau juga TAPRA. Yo guys, nah baru-baru ini nih Medsos heboh lagi. Gue kan scroll-scroll tuh di aplikasi X. Berita nih mengenai rencana pemerintah akan menerapkan nih iuran dana TAPRA atau tabungan perubahan rakyat. Aduh, apalagi nih? Ini barang apa sih? Ini kan setelah UKT sedikit reda nih, ya kan kabarnya? Ingat ya, UKT ditunda sampai tahun depan, bukan dibatalin. Oke? Nah, ini timbul lagi kabar TAPRA. Nah, jadi gini guys. Presiden Jokowi kan menerbitkan nih aturan iuran dana tabungan perumahan rakyat. Disini kan TAPRA kalau nggak salah. Senin 20 Mei 2024. Nah, ini yang bikin rame. Salah satu isi aturan tersebut mewajibkan potongan 3% dari gaji pekerja setiap bulannya. Nah, kebijakan ini nih memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat atau publik guys. TAPRA sendiri merupakan dana simpenan yang disetorkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu nih. Untuk pembiayaan perumahan. Oke? Nah, pengelolaan dana TAPRA akan dilakukan oleh Badan Pengelola TAPRA atau BP TAPRA. Nah, sebuah badan, ini ceritanya independen. Yang dibentuk khusus untuk mengelola dana hasil pengumpulan dari publik atau masyarakat guys. Nah, nantinya uang yang dikumpulin oleh BP TAPRA tersebut nih, dari potongan gaji pekerja, ini akan diinvestasikan lagi ke berbagai macam instrumen dengan bekerjasama oleh manajer investasi yang terlisensi. Oke? Namun, ini masih banyak pertanyaan yang mengemuka guys. Ini gue juga bertanya-tanya terkait kebijakan ini TAPRA ini nih. Barang apaan sih ini? Oke? Ini misalnya, ada yang bertanya guys. Ini jika sudah nih memiliki rumah, ini kita tetap harus membayar iuran TAPRA nggak nih? Iya kan? Lu pada bingung juga kan? Lalu, ini sebetulnya untuk siapa sih iuran tersebut jika udah memiliki rumah nih? Ayo. Nah, terus nih polemik lainnya yang mencuat adalah perihal keadilan dong dalam pemberian subsidi. Jika nih iuran digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang belum memiliki rumah, oke? Ini kan tentunya hal ini nggak adil guys. Bagi mereka yang sudah memiliki rumah dong. Gini loh, karena pemberian subsidi seharusnya itu adalah jadi tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat guys. Beneran? Saya yang dulu TAPRA itu memang, itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan, apa, tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Nah, itu sudah sejak lima tahun yang lalu kita tunda, apa, kita dengan TAPRA yang sudah ada sekarang. Ini sudah lima tahun yang lalu. TAPRA yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Bementeri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Nah, ini sudah lima tahun, sudah ganti pergantian pengurus kan. Nah, ini dimulai dengan, sudah disetujunya oleh Bapak Presiden. Jadi bukan-bukan doang hilang. Nah, lalu nih, publik mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas BP TAPRA. Dalam mengelola dana dan pengumpulan iuran dari pekerja loh. Oke, dari buruh juga loh. Nah, ini ada kekhawatiran guys. Bahwa dana tersebut akan diinvestasikan ke instrumen yang beresiko. Atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kan udah, lu banyak contoh dong kasusnya, iya kan? Dengan niat baik pemerintah, tapi jeblok di pelaksanaan. Nah, ini kebijakan ini nih, dinilai membuat publik dan masyarakat semakin bingung dan pusing. Kalau menurut gue sih, beneran. Terutama dengan belum adanya nih, permen. Atau peraturan menterinya mana, bos. Atau peraturan teknisnya deh. Yang mengatur pelaksanaan TAPRA secara jelasnya gamblangnya gimana sih. Ya. Selain itu, masyarakat juga bertanyakan nih, tentang jaminan. Ini lokasi rumahnya yang akan diperolehnya nanti dong. Setelah mereka nyicil nih, ya. Bagaimana jika rumah yang diperoleh berjarak nih, misalkan sejauh puluhan kilometer dari tempat kerjanya. Iya kan? Ini jadi kocak loh. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru cuy. Dengan berbagai polemik ini, pemerintah perlu nih, melakukan evaluasi mendalam. Dan melibatkan partisipasi publik dong. Dalam penyempurnaan program TAPRA ini. Ya. Ini mengingat nih, penyakit di republik ini adalah apa? Hah? Iya. Korupsi di setiap level. Masyarakat khawatir jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik dan benar. Ini akan berpotensi menjadi ladang korupsi baru bos. Cangkul terus. Beneran. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ini nih harus menjadi prioritas utama. Agar TAPRA dapat memberikan manfaat yang nyata dong. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa membebani pihak-pihak lain secara tidak proporsional. Oke? Kalau gue, tambah pusing. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih.